Calon sekot harus miliki inovasi dan peka teknologi. Enam calon sekretaris kota Ambon atau sekot jalani seleksi terbuka dengan agenda penyampaian pokok pikiran dan perancanaan yang dipaparkan di hadapan para tim seleksi, guna meyakinkan mampu menjalankan tugas jika terpilih dalam seleksi sekot Ambon nantinya. Secara virtual, Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesci dalam arahan saat pelaksanaan seleksi terbuka dilaksanakan pada Sabtu 23 Oktober 2021, menekankan ada beberapa indikator penting sebagai seorang sekretaris kota. Di antaranya memiliki pemikiran yang inovatif dalam berbagai hal, salah satunya harus peka dengan teknologi sehingga tidak tertinggal dengan daerah lain. Seorang sekot harus memiliki kecerdasan, karena sekot adalah kepala kantor pemerintah kota yang dapat mengatur segala sesuatu sesuai dengan aturan undang-undang dan mekanisme yang ada, sehingga dapat bermuara pada peningkatan dan kesejahteraan masyarakat kota. Selain itu, sekot harus mampu memahami wawasan penataan tata kelola pemerintahan secara baik dan benar, memiliki tata kelola keuangan, serta memiliki kepekaan terkait masalah politik, serta paham dengan benar mengenai kota cerdas. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ambon, Sheriff Hadler yang didampingi sekot Ambon, Agil Atuhiru selaku moderator dalam pelaksanaan seleksi berlangsung menyampaikan bahwa keenam calon sekot yang mengikuti seleksi kali ini memiliki kemampuan dan kapasitas dalam bidang pemerintahan tidak diragukan lagi. Namun menurut Sheriff Hadler, yang paling terpenting dari seorang sekot adalah bagaimana dapat memahami fungsi dan tugas daerah untuk mendampingi kepala daerah dalam melayani administrasi sesuai tugas dan fungsinya. Seperti diketahui, seleksi calon sekretaris kota atau sekot Ambon mulai berproses. Enam kandidat yang telah mendaftarkan diri dan telah dinyatakan lolos tes kesehatan dan kejiwaan mulai mengikuti seleksi kompetensi manajerial sejak Senin 18 Oktober 2021 lalu. Enam kandidat sekot Ambon tersebut masing-masing Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon Joy Adrians, Kepala Bapeda Lift Bank Ambon Enrico Matita Putih, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Meluku Samuel Huwai, Asisten Dua Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Ambon Fahmi Salatalohi, Kepala Inspektorat Ambon Jopi Silano, dan Pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Agus Riri Maseh. Terima kasih telah menonton!